PDIP ingin RUU-HIP jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang pembahasannya kini ditunda di DPR menuai polemik. PDIP mengusulkan RUU-HIP diganti namanya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, Sejak awal PDI Perjuangan hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang dapat mengatur wewenang tugas dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa. Oleh karena itu, kami juga menginginkan agar nama RUU-HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU-PIP. Basarah menyebut, PDIP berpandangan jika tugas pembinaan ideologi bangsa diatur dalam payung hukum undang-undang baik pengaturan atau pembentukan norma hukumnya maupun spektrum pengawasan yang akan lebih luas dan representatif karena melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas dibandingkan hanya diatur dalam peraturan presiden atau perpres. Kami hormati sikap pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU-HIP ini, dan saat ini adalah momentum yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah untuk sampai pada pemufakatan yang arif dan bijaksana. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video.